Intro Terdakwa Sudaryono atas kasus penggelapan dana perusahaan milik PT BBL sebesar 452 juta rupiah hanya diponis penjara satu setengah tahun. Pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya mengaku keberatan atas putusan hakim pengadilan negeri Koba. Keberatan ini disampaikan kuasa hukum PT BBL Muhammad Ipan Saputra Usai Sidang Putusan Sudaryono. Menurut dari hasil pembuktian dan saksi yang dihadirkan, semua memberatkan terdakwa dan hasil ponis satu setengah tahun sangat jauh dari harapan pihaknya. Pihaknya pun akan mengkaji kasus ini untuk langkah hukum selanjutnya dan untuk mempertanyakan kredibilitas dari stakeholder terkait dalam kasus ini. Sedikit rekap, jadi tadi tuntutannya yang diberikan oleh Jaksa Penduduk Umum adalah satu setengah tahun dari dakwaan maksimum lima tahun untuk pasal 3G4 kasus pengelolaan dalam debatan ini. Untuk ponisnya sendiri itu sudah diputus satu setengah tahun oleh majelis. Tentu kalau kita lihat proses persidangan baik dari pembuktian, saksi-saksi yang kita dihadirkan, bukti-bukti yang terungkap di persidangan, fakta-fakta yang terungkap, saya rasa satu setengah tahun bisa saya bilang jauh dari ekspektasi kita ya. Karena memang dari amar putusan yang terlibangan dibacakan oleh majelis pun, tidak ada yang meringankan dari seterdak korannya. Saja memang putusannya bisa turun begitu jauh, ini pun jadi pertanyaan buat kita. Sementara mungkin masih kita coba kaji ya, kita kaji baik dari upaya hukum secara formal, karena untuk pidana, ini kan kasus pidana, artinya kita nggak bisa bandingkan selalu korban. Tapi mungkin ada upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan ke depan, baik itu mungkin untuk pejarasat recovery-nya, atau kita untuk mempertanyakan bagaimana kredibilitas dari stakeholders tersebut yang melakukan dalam perkara ini. Kasus ini telah ditangani pengadilan negeri Koba sejak Oktober 2018 lalu dan baru menyampaikan sidang putusan atau ponis pada kemarin siang. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung.